Bab 1948 Charles yang mengerikan. Setiap orang di tempat itu, membelalakan mata mereka, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Apalagi mereka yang mengenal Charles, mereka lebih kaget lagi. Beberapa hari lalu, Charles hanyalah seorang ahli yang telah mencapai alam transcendent tingkat 5 puncak, tapi sekarang, ia telah menjadi seorang ahli super kuat yang mempunyai kekuatan alam surgawa kelas 2 puncak, bagaimana mungkin ini terjadi. Jerry juga kaget, ia melihat tajam ke arah Carlos di sebelahnya dan bertanya, apa ini jalan yang disebutkan oleh senior. Setelah sejenak terdiam, Carlos berkata dengan serius, aku memberinya pilihan jalur yang sangat berbahaya, tapi sekarang Charles jelas-jelas ada masalah, aku saya tidak tahu di mana masalahnya. Ketika mereka dalam perjalanan kembali ke sekte iblis, Carlos memberikan kesempatan kepada Charles untuk memilih jalur, dan Charles setuju untuk memilih jalur itu. Namun, menurut Carlos, bahkan jika Charles berhasil, kecepatan kultifasinya, akan meningkat beberapa kali lipat, tetapi bahkan dengan kecepatan kultifasi yang lebih cepat, tidak mungkin untuk mencapai alam surgawa kelas 2 puncak dalam beberapa hari, dari alam transcendent tingkat 5 puncak. Charles tiba-tiba berteriak, dengan suara, boom, tanah di bawah kakinya langsung retak, dan tubuhnya langsung meluncur ke arah Yolen. Wajah Yolen berubah pucat, menggigit giginya dan berkata, berengsek, kau akan mati. La telah menggunakan teknik rahasia untuk memaksa meningkatkan kekuatannya menjadi alam surgawa kelas 2 tahap akhir. Di matanya, tidak ada ahli yang bisa dibanggakan dari dunia sekuler. Jadi terhadap kekuatan yang ditampilkan oleh Charles, dia hanya merasa sedikit terkejut, tanpa ketakutan. Dia dengan cepat melangkah ke tanah, tubuhnya melesat ke arah Charles. Matilah kau! Yolen berteriak, mengayungkan tinjuannya. Di atas tinjuannya, ada kekuatan yang sangat menakutkan. Pupil hitam Charles penuh dengan kekejaman. La mengangkat tangan dan mengayungkan tinjuannya ke arah Yolen. Boom! Sedetik kemudian, kedua tinjuan saling bertuburkan, menghasilkan suara ledakan yang menakutkan. Seketika, kekuatan kehancuran menyebar ke segala arah. Duar, duar, duar. Bersamaan dengan kedua orang itu sebagai pusatnya, segalanya di sekitarnya hancur di bawah kekuatan ini. Meskipun Jerry sangat kuat, dia juga merasakan ketidaknyamanan. Sedangkan para ahli dengan tingkat kultifasi lebih rendah, terlempar keluar tanpa kendali. Mengerikan sekali, apa ini pertarungan antara ahli alam surgawa kelas 2. Pukulan mereka, benar-benar membuat langit dan bumi hancur. Kapan kekuatan para anak iblis kita menjadi begitu kuat? Semua orang sangat terkejut. Namun hanya Jerry yang wajahnya tegang, dengan ekspresi serius di wajahnya. Charles yang sekarang memberinya perasaan yang sangat asing, kalau bukan karena Carlos telah memberitahunya sebelumnya bahwa Charles berlatih di ruang rahasia di bawah pavilion pustaka sekte iblis, dia pasti akan meragukan apakah Charles benar-benar dirinya sendiri. Setelah bertukar pukulan dengan Charles, Yolen terlihat sangat kesal. La tak pernah menganggap remeh orang dunia sekuler, tapi sekarang dirinya telah bertemu dengan seorang pemuda yang sangat berbakat seperti Jerry, dan sebelum dia berhasil menyelesaikan masalah dengan Jerry, tiba-tiba muncul seorang ahli yang lebih muda dari Jerry dan lebih kuat lagi. Kapan orang-orang dunia sekuler mempunyai begitu banyak ahli yang sangat berbakat? Charles tak memberinya banyak waktu untuk berpikir, dia tiba-tiba menarik tinjuannya, di waktu bersamaan, jari-jari tangannya berubah menjadi cakar, dan dia menusuk ke arah kepala Yolen. Yolen tercengang, saat ia melihat tangan kiri Charles hampir mencengkeram kepalanya, ia segera menggerakkan kakinya, sehingga kepalanya bisa menghindari pukulan mematikan itu. Boom! Tapi ketika dirinya menghindari pukulan mematikan itu, Charles menendang dada Yolen dengan keras. Yolen langsung muntah darah, tubuhnya terlempar keluar. Saat dirinya mencoba untuk bangkit, ia menyadari bahwa lukanya terlalu parah, dirinya bahkan kehilangan kekuatan untuk bangkit. Tapi, Charles tak akan membiarkannya pergi begitu saja, dia melangkah maju hampir seperti teleportasi, berdiri di depan Yolen, dan menendang tubuhnya dengan keras. Beraninya kau? Yolen berseru kesal, aku berasal dari keluarga Bailey di alam bawah, kalau kau berani membunuhku, keluarga Bailey tak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Jangan! Dipo berteriak keras. Lah telah berlari ke arah Yolen, bagaimanapun, Yolen adalah garis keturunan langsung dari keluarga Bailey. Jika dia mati di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga Bailey. Boom! Tapi, Dipo terlambat, Charles menendang Yolen, tubuh Yolen terlempar 10 meter ke belakang, tewas seketika. Dua, pemandangan ini langsung mengagetkan semua orang. Seluruh orang memandangi Charles dengan mulut ternganga, ia telah membunuh Yolen, seorang ahli alam surgawa kelas 2 tahap awal, dengan kekuatannya sendiri. Dipo memandangi Yolen yang telah kehilangan nyawanya dengan tatapan kosong. Dipo memandangi Charles dengan marah, giginya gemeretak, ia mendengus, kau cari mati. Tiba-tiba, Charles menalingkan kepalanya, matanya yang hitam terfokus pada Dipo. Saat itu, mata Charles sangat gelap, seperti seseorang yang hanya memiliki pupil. Carlos wajahnya berubah besar, gawat, dia akan membunuh Dipo. Carlos berteriak keras, Charles, berhenti sekarang juga. Dengan membunuh Yolen, Charles telah menghina keluarga Bailey, dan Dipo adalah putra pemimpin keluarga Bailey, juga merupakan murid utama ketua Alian Sidu. Kalau Dipo juga dibunuh oleh Charles, situasi Charles akan sangat buruk. Jerry wajahnya penuh dengan kekhawatiran, saat ini Charles memberinya kesan yang semakin asing. Charles bukanlah tipe orang yang doyan membunuh, tapi hari ini, dia memberikan kesan kejam kepada orang lain. Walaupun aura di tubuhnya sangat menakutkan, tapi nafasnya sangat tidak stabil. Saat dia baru saja berduel dengan Yolen, dia adalah ahli alam surgawa kelas 2 puncak, tapi sekarang dia telah menjadi ahli alam surgawa kelas 1 puncak. Bukan karena kekuatannya menurun, tapi kekuatannya berubah-ubah, dan tidak ada pola yang jelas, kadang-kadang menjadi lebih kuat, kadang-kadang lebih lemah, tapi kekuatan terlemahnya tetap pada tingkat puncak tahap 1 alam surgawa. Charles, kembali. Carlos berjalan ke arah Charles sambil berbicara. Tapi, tampaknya Charles tidak mendengar apapun, matanya yang hitam tiba-tiba melihat ke arah Carlos yang mendekatinya selangkah demi selangkah. Saat itu, dalam mata hitam itu tidak ada perasaan, saat dia menatap Carlos, itu seperti dia menatap mayat. Tiba-tiba Charles bergerak. Wajah Jerry tiba-tiba berubah, karena arah yang ditujuk Charles adalah Carlos. Bersambung. Bab 1949 Saudaramu. Carlos belum menyadari bahwa ada yang salah dengan Charles, sampai saat Charles meluncur ke arahnya. Baru saat itu dia menyadari, sebuah niat membunuh yang menakutkan menghampirinya, membuat Carlos berkeringat dingin. Hati-hati. Jerry berteriak keras, melangkah langsung ke arah Charles seperti kilat, dan muncul di depan Carlos dalam sekejap. Tiba-tiba, Charles meluncur ke arah mereka, mengangkat tangan dan menyerang Jerry dengan pukulan keras. Perisai tak terlihat. Jerry berteriak, sebuah perisai tak terlihat muncul di depannya. Namun, hanya dengan perisai tak terlihat saja tidak cukup untuk sepenuhnya menahan serangan ganas Charles. Jerry mengoperasikan dewa perang dengan maksimal, dan keturunan garis keturunan bengisnya juga segera teraktifasi, melepaskan semua kemampuannya. Bisa dikatakan, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Boom! Seketika, pukulan keras Charles turun dengan hebat, perisai tak terlihat langsung lenyap, dan kekuatan yang ganas langsung mendarat pada lengan Jerry yang saling bersilangan. Tubuh Jerry langsung mundur. Carlos yang seharusnya berada di belakangnya, langsung terhantam oleh tenaga yang membuat Jerry mundur. Roar, melihat Jerry bisa menahan kekuatan yang mengerikan seperti ini, Charles seolah marah, mengaum dengan kemarahan, dan langsung menuju Jerry yang mundur. Jerry menggigit erat giginya, tidak berani mengendur. Dia sangat sadar bahwa saat ini, Charles telah kehilangan akal sehatnya sepenuhnya, dan semua orang dianggapnya sebagai musuh. Boom! 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 Serangan bertubi-tubi dari Charles membuat Jerry tak bisa melukai saudaranya, ia hanya bisa mengandalkan kemampuan bertahan fisiknya yang kuat. Kekuatan tubuhnya jatuh terus-menerus. Ini semua berkat Dewa Iblis yang membawanya ke tempat pemakaman Dewa dan menggabungkan darahnya dengan tiga Dewa besar dari zaman kuno, yaitu Dewa Iblis Kuno, Raja Manusia, dan Dewi Surgawi. Akibatnya, tubuhnya telah diubah. Sekarang, kekuatan fisiknya sangat kuat, setara dengan tubuh ahli alam surgawa kelas tiga puncak. Jika tidak, ia tak akan bisa menahan serangan brutal Charles. Para pejuang lainnya hanya bisa menonton, para ahli yang tak mengenal Charles sangat kaget. Yang satu, Jerry, sudah cukup membuat mereka terkesan, sekarang ada yang lebih muda dan lebih kuat dari Jerry. Semuanya, keluar dari sekte Iblis sekarang juga. Carlos bangun dari tanah, menghapus darah dari ujung mulutnya, menatap tajam ke arah Charles, kemudian berteriak keras kesekeliling. Orang-orang lain tak tahu apa yang terjadi pada Charles, tetapi Carlos sangat jelas. Sebab penampilan Charles saat ini adalah hasil dari memilih jalan yang diberikan oleh Carlos. Setelah mendengar kata-kata Carlos, seluruh orang kembali sadar dan segera keluar dari sekte Iblis. Kekuatan Jerry dan Charles sebanding dengan ahli alam surgawa kelas dua, jauh di luar kemampuan para prajurit alam surgawa. Dipo dan Carlos berdiri bersama, wajah mereka penuh dengan kekaguman. Dipo menatap Carlos, apa yang terjadi pada Charles? Kenapa ia mempunyai kekuatan sedemikian hebat? Aku merasakan bahwa kekuatan dalam dirinya bukanlah punyanya sendiri. Carlos memandang tajam Dipo, lalu dengan serius mengatakan, lebih baik tak banyak bertanya tentang ini. Karena apa yang terjadi pada Charles dan rahasia dibaliknya sangat besar, kalau diketahui oleh orang lain, akan membahayakan nyawanya. Dipo tak bertanya lebih lanjut, hanya dengan serius memperhatikan kedua orang yang sedang bertarung. Dipo tak bisa menahan untuk tidak memuji, aku tak pernah berpikir bahwa di dunia sekuler yang begitu miskin akan kehadiran dua ahli alam surgawa yang begitu kuat. Dengan bakat bela diri mereka, bahkan di alam tengah bela diri kuno, mereka pasti menjadi yang terbaik. Carlos tak memerhatikan Dipo, ia sangat khawatir tentang kondisi Charles yang sangat buruk sekarang. Jelas bahwa upaya sebelumnya belum berhasil. Kalau gagal, Charles akan menghadapi kematian. Jerry terus bertahan, tak pernah melukai Charles. Semakin bertempur, semakin dalam kekagumannya di dalam hati. Charles memancarkan aura yang sangat mengerikan, di mana terkandung panas yang luar biasa. Suhu seluruh sekte iblis sepertinya meningkat beberapa derajat karena panas yang dipancarkan oleh Charles. Tapi, mengingat bahwa Carlos telah memberitahunya tentang jalan yang dipilih Charles saat mereka kembali ke sekte iblis, dirinya merasa lega. Kalau ini terus berkelanjutan, Jerry pasti akan mati. Dipo yang sedang menonton pertempuran tak bisa menahan diri untuk diam saja, kita harus mencari cara untuk menghentikan Charles. Sudah jelas, ia sungguh sudah kehilangan akal sehatnya, dan kekuatan serangannya sangat luar biasa. Kalau ini terus berkelanjutan, bahkan jika Jerry tidak mati, ia mungkin akan terluka parah, bahkan merusak dasar bela dirinya. Dipo sangat menghargai Jerry, jadi tentu saja ia tak ingin Jerry kehilangan jalan bela dirinya dalam pertempuran ini. Carlos menggelengkan kepala dengan serius, tidak ada cara untuk menghentikan Charles, sekarang hanya dia sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dipo terkejut melihat Carlos, melihat Carlos tidak mau banyak bicara, dia juga tidak bertanya lebih lanjut. Jerry berteriak keras, Charles, bertahanlah. Kau harus bertahan, pikirkan istri dan anak-anakmu, pikirkan ibumu yang masih ditahan oleh keluarga Bailey. Kalau kau mati, apa yang akan terjadi pada mereka? Bertahanlah untukku. Kata-katanya seperti gelombang energi, menuju Charles. Rohar. Tiba-tiba, Charles melolong ke langit, seolah-olah ingin melepaskan tekanan yang membengkak di dalam tubuhnya. Otot-ototnya membengkak, dan urat-urat biru yang menggembung terlihat di dua lengan besar. Beberapa bagian tubuhnya bahkan terbuka karena tidak mampu menahan kekuatan yang kuat ini. Dirinya dipenuhi dengan luka yang mengerikan. Mata hitam legam Charles tiba-tiba kembali normal sedikit, wajahnya dipenuhi dengan rasa sakit yang terdistorsi, dia menatap Jerry dengan gigi terkatuk, Kak. Kak Chen, kalau aku, kalau aku mati, aku mohon, lindungi, lindungi mereka. Melihat penderitaan yang tidak tertahankan di wajah Charles, Jerry sangat menderita, ia berteriak kesal, kau adalah suami. Ayah, dan juga saudara, keluargamu harus dilindungi olehmu sendiri. Bertahanlah untukku, bertahanlah, kau adalah saudaraku. Jika kau bahkan tidak bisa bertahan dalam rasa sakit ini, apa kualifikasimu untuk menjadi saudaraku? Bukankah kau pernah berkata bahwa kau akan melakukan segala cara untuk mengikuti jejakku? Kalau kau bahkan tidak bisa melewati rintangan ini, bagaimana kau bisa mengikuti jejakku? Jerry tahu bahwa kata-kata Charles sebelumnya sebenarnya adalah untuk mempersiapkan hal-hal setelah kematiannya, dan dia juga menyadari bahwa Charles hampir tak bisa bertahan lagi. Tak mengejutkan, ketika kata-kata Jerry baru saja selesai, ekspresi di mata Charles lenyap lagi, dan ia kembali menatap Jerry dengan dingin yang sangat dalam, bergerak lagi ke arah Jerry dengan serangan yang ganas. Carlos menggenggam kedua tangannya rat-rat, matanya memandang tajam ke arah Charles. Dia sangat berharap Charles bisa bertahan, tetapi sebagai pemandu jalan ini, dia sangat menyadari betapa seriusnya akibat gagal memilih jalan ini. Tiba-tiba, kekuatan yang lebih kuat meledak dari dalam tubuh Charles. Saat ini, dengan kekuatan yang sudah meningkat hingga alam surgawa kelas 2 puncak, kekuatannya langsung mencapai alam surgawa kelas 3 tahap awal. Gagal. Carlos terdiam, air mata mengalir dari matanya yang keruh. Boom. Charles mengayunkan pukulan berat yang menimpa dada Jerry dengan keras. Kali ini, Jerry tidak bisa bertahan lagi, darah meluncur keluar dari mulutnya, tubuhnya terbang seperti layang-layang yang terputus tali. Tetapi tubuhnya bahkan belum menyentuh tanah, Charles sudah kembali menyerangnya. Tidak baik, dia akan membunuh Jerry. Carlos kaget dan berkeringat dingin, berseru, Charles, berhentilah. Itu adalah saudara hidup dan matimu. Bersambung.